Jika mau menanam tebu, tanamlah di dekat pohon waru. Jika kamu cinta padaku, bilang saja I love you. Cie bestie, tumbenan romantis sekali pantunnya. Lagi jatuh cinta ya bestie. Ih senengnya. Buktikan dulu, Pak. Sama seperti Bu Wiwin, warga Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saking cintanya dengan sang suami, Bu Wiwin sampai mengamuk ke Maman, pengemudi mobil minibus yang menuduh suaminya sebagai pengguna narkoba. Bestie, Bu Wiwin yang emosinya sudah memuncak terus mengejar Maman. Petugas pun kewalahan saat akan melerai dan memisahkan. Bu Wiwin bersikeras membela suami tercinta, bukan sebagai pengguna narkoba seperti yang dituduhkan Maman. Menyadap karet mendapat sagu. Sagu dimasak diberikan tamu. Janganlah kamu merasa ragu. Setiaku hanya untukmu. Destie, ketegangan ini berawal saat terjadi kecelakaan di jalan Iskandar, Pangkalan Bun. Maman yang mengendarai mobil minibus menabrak mobil suami Bu Wiwin dari belakang hingga suami Bu Wiwin terlihat syok. Menurut Maman, kejadian ini begitu cepat. Saat perjalanan, mobil sedan yang melaju di depannya berbelok secara mendadak. Sementara Maman tak sempat menginjak rem hingga kecelakaan tak terhindarkan. Mungkin ya Bestie, cara mengembudi suami Bu Wiwin yang membahayakan, membuat Maman curiga dan menuduh suami Bu Wiwin menggunakan narkoba. Sudah-sudah, daripada ribut atas tuduhan yang belum ada buktinya, mendingan nyawa korban kecelakaan yang diutamakan ya Bestie. Karena mengalami luka di bagian kaki, korban harus dibopong warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.